Indonesia memiliki lebih dari 115 perbankan yang aktif. Jumlah ini terbilang banyak, sehingga lembaga penyamin simpanan mendorong perusahaan untuk merger. Di awal tahun ini ternyata banyak institusi bank yang berencana melakukan merger dan akuisisi. Nah, seperti apa? Kali ini saya akan mengaparkan untuk Anda musim semi akuisisi bank. Awal tahun beberapa perbankan atur strategi, baik bank domestik maupun asing, buka suara soal rencana mereka, termasuk merger dan akuisisi. Perbankan memilih strategi pertumbuhan anorganik agar bisnis bisa semakin menarik. Bank suasana terbesar tanah air Bank Sentral Asia sudah ancang-ancang menjaplok satu bank kecil pada tahun ini. Manajemen berharap proses ini selesai paling lambat kuartal 3 2019. Sebenarnya sejak tahun lalu isu bank BCA ingin menjaplok dua bank sudah santer terdengar. Saya nggak bilang dua, satu udah siap saya bilang. Yang benar satu, Pak? Saya bilang satu. Terus realisasinya jadi tahan? Nanti dah saya nggak mau ngomong akuisisi dulu, sudah ada komitmen soalnya nanti pasar jadi nggak tenang. Selain itu, Bank Mandiri juga bersiap untuk melebarkan sayap. Bank dengan kode emiten BMRI ini membidik satu bank retail untuk diakuisisi. Dengan strategi ini, Bank Mandiri ingin lebih ekspansif pada penyaluran kredit di sektor konsumen. Size-nya harus sizable, karena kalau cuman size-nya kecil kita nggak terlalu add value to our franchise. Harus punya distribusi yang cukup baik dan punya consumer base yang berbeda dengan kita. Dan harapannya memang bisa menjadi platform kita untuk grow our consumer finance. Selain Bank Mandiri, Bank BNI juga mewacanakan peluang akuisisi bank dan asuransi kerugian. Untuk rencana ini, BNI menyiapkan dana sekitar 3 hingga 4 triliun rupiah. Kita mungkin juga akan melakukan akuisisi. Ada beberapa perusahaan yang menjadi target kami. Baik yang diperbankan maupun di insurance. Ekspansi perbankan asing juga tak mau ketinggalan. Yang terbaru tentu masih hangat dalam ingatan aksi korporasi dari Mitsubishi UFG Financial Group atau MUFG. Perbankan asal Jepang itu akan menggabungkan Bank Nusantara Parahyangan dengan Bank Danamon. Merger ini ditargetkan selesai pada awal Mei tahun ini. Tak ketinggalan, kabar akuisisi juga berembus pada perbankan grup Astra, Bank Permata. Pihak pengakuisisi divestasi saham Bank Permata. Lagi-lagi yang disebut adalah investor asal Jepang. Mizuho Financial Group atau MUFG dinilai sebagai kandidat terkuat. Menanggapi hal tersebut, manajemen Astra menjelaskan tidak berniat melepas sahamnya. Tapi pasar sudah terlanjur menelan rumor itu. Tak heran bila sahamnya kemudian meroket. Lembaga penjamin simpanan sepakat konsolidasi perbankan membuat bank semakin sehat. Bukan cuma itu, Kepala Eksekutif LPS Fauzi Ihsan menyebut dengan jumlah bank yang ramping, otoritas menjadi lebih mudah melakukan pengawasan. Sehingga konsolidasi itu penting, bukan saja untuk efisiensi atau ekonomis of scale dari perbankan itu sendiri, tapi juga untuk kemampuan otoritas untuk mengawasi perbankan. Dan kita melihat bahwa konsolidasi ini akan berjalan terus, walaupun memang biasanya konsolidasi itu lebih cepat dalam keadaan krisis. Sebenarnya rencana merger dan akuisisi ini sejalan dengan visi arsitektur perbankan Indonesia. Dari data otoritas jasa keuangan per November 2018 lalu, ada 115 bank umum di tanah air. Jumlah ini dinilai masih cukup banyak bila dibandingkan dengan visi arsitektur perbankan nasional. Padahal idealnya jumlah bank di tanah air dirancang ada 58 bank umum. Jumlah ini belum termasuk bank perkreditan rakyat. Dengan jalan konsolidasi perbankan akan membuat praktik keuangan semakin berkembang baik, sehingga perbankan di tanah air akan semakin sehat. Tim Liputan CNBC Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.